Kalau kita perhatikan, NC ini gaya normal kebetulan tidak ada 0 karena beban horizontalnya tidak ada di sini. Jadi ya ini biar sajalah sama dengan 0 saat ini. Gaya geser kalau kita lihat, ini nilainya WL per 2 dikurangi WA. Jadi tergantung nilai A ini. Kalau C-nya di sini dengan C-nya di tempat yang lain nilainya akan berbeda nanti. Jadi karena jarak A-nya itu kan saya buat sembarang itu ya. Pokoknya jaraknya A kurang dari L. Nanti nilainya akan berubah-ubah tergantung posisi di mana C ini. C-nya di situ dengan C-nya di sebelah sini nanti mungkin akan berbeda gaya gesernya. Begitu juga dengan moment entur ada A di sini, ada A kuadrat di sini malah. Jadi nilai gaya dalam di sembarang titik di sepanjang balok ini akan berbeda-beda tergantung di mana potongan saya buat ya. Di mana titik yang kita ingin cari. Nanti pada saat di semester-semester selanjutnya kita misalnya perlu mendesain, merancang. Kita biasanya tertarik dengan nilai-nilai maksimum. Nilai maksimum. Karena ini yang menentukan ya. Jadi kekuatan balok ini kita belum bicara sih saat ini. Ini balok ini kuat nggak menerima beban segini ya. Kita anggap pokoknya gayanya sekian saja dulu. Kita belum menghitung kekuatan. Nanti kalau kita sudah ingin menghitung kekuatan, biasanya kita tertarik dengan kuantitas-kuantitas maksimum dari gaya-gaya dalam ini. Karena entah terbuat dari apapun balok ini, pasti ada batasnya ya. Tidak mungkin kekuatannya tidak terbatas ya. Jadi bisa saja untuk nilai geser tertentu dia sudah tidak kuat, atau nilai momen lentur tertentu sudah nggak kuat jadi gagal, atau nilai gaya normal tertentu. Nah, kalau kita mau mencari yang maksimum, misalnya berapa nilai gaya geser maksimum di sepanjang antara A dan B ini, berapa momen lentur maksimum di antara A dan B, apa yang kita lakukan? Turunkan, Pak. Turunkan itu apa? Yang diturunkan apa? Ya, nyari maksimum Anda hafalnya, kalau cari maksimum pokoknya turunan gitu ya. Ya bolehlah, mungkin benar ya. Tapi turunan apa terhadap apa kalau memang mau begitu. Diferencial gitu maksudnya ya. Yang diturunkan apa terhadap apa? Cara paling mudahnya sebenarnya kalau nggak mau pakai turunan, karena balok atau struktur kita pasti terbatas ya. Tidak mungkin tidak terbatas, enggak kayak matematika yang apa namanya, kalau sungguh X bisa jalan terus sampai tahingga. Kalau struktur kita terbatas sepanjang L ini, kalau mau tahu maksimum yang paling mudah, bukan yang paling mudah lah, yang paling tidak memerlukan pemikiran panjang lebar adalah Anda cari aja gaya dalam di semua titik di sini. Kayak begini Anda cari. Ini kan saya karena masih pakai huruf A aja. Kalau ada angka, ini semua ada nilainya. Kemudian setelah kita dapat semua nilai dari A sampai B, ya mestinya bisa dilihat kan. Yang mana yang paling besar, dan mana yang tidak. Paling brutalnya caranya begitu ya. Jadi dengan hitung aja di setiap titik ini. Berapa gaya dalamnya sampai di ujung sini, terus lihat dari semua angka itu, mana gesernya yang paling besar misalnya. Mana yang memenenturnya paling besar, ya itulah yang maksimum. Dengan catatan Anda memang harus memeriksa semuanya. Dan itu bisa tahingga titiknya ya. Kan tidak harus per satu meter, jangan-jangan maksimumnya di 0,113 meter gitu misalnya. Jadi logikanya sih begitu, tapi kan tidak mungkin. Nah lanjutannya itu adalah ya ini, turunan ini. Yang bisa kita turunkan atau yang bisa kita diferensialkan apa biasanya? Biar ini benar. Kalau Anda mau menjawab sesuatu dari sini yang bisa langsung diturunkan, boleh saja. Tapi kalau pertanyaan pertamanya sebenarnya, kalau mau cari maksimum kita harus turunkan atau diferensial. yang bisa didiferensialkan itu apa? Apa? Anda sudah pada beres matematika kan sebenarnya. TPB. Apa yang bisa didiferensialkan? Yang Anda turunkan dulu-dulu itu apa? Selama setahun di TPB itu. Tidak ada satupun yang punya ide. Tadi yang jawab turunan. Yang diturunkan apa kira-kira? Atau saya nanyanya gimana nih? Jam segini masih belum bangun. Ya oke lah. Kalau tidak bisa begitu, dari mana yang mulainya? Saya inginnya interaktif agar Anda jelas maksudnya. Terhadap A ya Pak. Terhadap A? Apanya dulu? Itu umuman sama satu lagi ya Pak. MC ini dan VC ini maksudnya ya? Ya NC ini karena dia 0, dimanapun A-nya kan nilainya kan selalu 0, jadi kita sudah tahu maksimumnya 0. VC dan MC ini adalah fungsi dari A ya di sini. Karena A-nya kan saya buat boleh bebas gitu ya. Dimanapun, berapapun besarnya sepanjang nilainya di antara 0 dan L gitu ya. Jadi yang bisa kita turunkan itu adalah fungsi ya. Jadi gaya dalamnya harus ditulis berupa fungsi dulu. Dalam hal ini kata teman Anda fungsi dari A ya. A itu apa? Di sini A itu apa? Jarak Pak. Jarak dari kiri ke jarak dari ujung A. Ke mana? Ke C di sini ya. Ke titik di mana kita ingin mencari gaya dalam. Jadi kalau A ini kita buat variable, semua fungsi MC dan VC ini bisa menghasilkan nilai gaya geser dimanapun nih, di sepanjang balok A sampai, di sepanjang balok AB dari A sampai B. Kalau ingin tahu berapa gaya geser di A, masukin di titik A besar ini, masukkan saja nilai A kecilnya sebesar 0 ya. Dapat gaya dalam di ujung A ini. Masukkan 0, ini 0, jadi VC-nya, VA-nya, WL per 2. Kalau ingin tahu gaya geser di tengah-tengah misalnya, tengah sini, masukkan saja nilai A-nya sebesar L per 2 ya. Masukkan L per 2, dapatnya 0 ya. Begitu seterusnya. Jadi, agar kita dapat memperoleh nilai gaya dalam di sepanjang struktur kita, kita harus buat gaya dalamnya berupa fungsi. Fungsi dari apa? Fungsi dari lokasi. Ini kan lokasi ini. Di mana gaya dalam harus kita hitung. Jadi, lanjutannya itu adalah fungsi gaya dalam. Saya masih pakai gambar yang sama, tapi saya gambar ulang saja, biar lebih muat. nanti. Ini yang tadi sudah kita hitung. Bebannya W, panjangnya L, ini A, ini B, ini R A, ini R B ya. Jadi, ini struktur yang sama seperti yang barusan, yang sudah kita hitung reaksinya. Pertanyaannya, tentukan nilai gaya-gaya dalam di sepanjang balok B. di sepanjang balok B. B, gitu ya. Tidak lagi di titik C seperti tadi di satu titik tertentu, saya inginnya Anda menentukan nilai gaya dalam di sepanjang balok ini berapa. Jadi, artinya mau ditanya dimanapun jawabannya ada di jawaban yang kita cari. Nah, yang kita lakukan adalah persis seperti tadi yang barusan kita buat ilustrasinya. Kita harus buat potongan di sepanjang balok AB, tapi lokasinya variable. Nah, variable itu yang paling umum biasanya tidak pakai huruf A, tapi huruf X. Tadi karena ilustrasi saja masih A. Jadi, X ini boleh berapa saja nilainya, asal masih berada di antara sini. Jadi, kalau balok AB ini panjangnya L, X itu punya batasan. Dia hanya berlaku dari 0 sampai L. Tidak boleh di luar situ, karena tidak ada artinya gaya dalam di sebelah kanan B, karena sudah tidak ada strukturnya, dan juga tidak ada artinya gaya dalam di belakangnya A ini. Tidak ada strukturnya. Jadi, untuk nilai X berapapun, antara 0 sampai L, nanti kita tinggal masukkan saja. Lalu, buat potongan seperti tadi. Sekarang saya coba lihat kanannya, biar ini contohnya berbeda. Sedikit pola perhitungannya. Ini tadi WL per 2. RB-nya sudah WL per 2. Ini. Nah, kalau ini X, yang ini apa? L minus X. Ini L minus X. Terus gaya dalamnya ada gesernya ke sana, normalnya ke situ, dan momenturnya begini. Lalu, kita tuliskan lagi seperti tadi. Nilainya sama persis seperti yang tadi harusnya ya. Nanti kita lihat. Sigma F X sama dengan 0 menghasilkan N C sama dengan 0. Kalau ini sih tidak berubah karena kaya horizontalnya tidak ada. Sigma F Y sama dengan 0 menghasilkan V C. dikurangi W L minus X. Terus ditambah W L per 2 sama dengan 0. Ini bebannya W. W kali L minus X itu adalah totalnya. Ditambah W L per 2 sama dengan 0. Jadi, VC-nya ini ada minus W L. V C-nya diam di sini. Jadi, pindah ke sana jadi W L. Tapi ada kurangi W L per 2. Jadi, VC sama dengan W L per 2. Lalu ada tambah W X. Pindah ke sana kurangi W X. Jadi, nilainya sama persis dengan yang tadi kita tulis di sini. Tapi tadi pakai huruf A. Sekarang pakai huruf X. W L per 2 dikurangi W X. Nah, dengan demikian nanti kita bisa tahu berapa pun, berapa nilai gaya geser dimanapun di sini. Hanya dengan memasukkan nilai X-nya. Mau tahu di tengah, masukkan X L per 2. Mau tahu berapa gaya geser di ujung B, masukkan X sebesar L. Mau tahu berapa gaya geser di ujung A, masukkan X sebesar 0. Jadi, ini adalah nilai nilai gaya geser di sepanjang balok AB yang nanti bisa kita peroleh hanya dengan mengubah-ubah nilai X-nya. X-nya boleh dari 0 sampai L. Nah, dengan cara yang sama, momen lentur juga bisa kita hitung. Sigma M. Oh, ini hurufnya bukan C lagi ya. Ini kan sembarang ya. Ini saya hapus, saya ganti, lupa tadi. Ini sudah bukan C lagi, karena titiknya sembarang. Biasanya sih huruf aja. Karena V-nya fungsi. Jadi, ini N sama dengan 0, ini V sama dengan sekian. Karena sudah bukan titik tetap lagi. Nah, begitu. Kita ambil momennya ke sini, kepotongan ini ya. Kepotongan sama dengan 0. Ada M-nya sendiri. Lalu ada ini W, ya. Ditambah dengan W, kalikan lebarnya L-X, terus kalikan lagi setengah dari lebarnya, jadi kalikan L-X per 2. momen ke sini, kepotongan, dikurangi W L per 2 kali L-X. Dikurangi W L per 2 kalikan L-X. Ini sama dengan 0. Hasilnya saya tulis ke bawah aja. Jadi, M sama dengan yang mana nih yang mau dikumpulkan duluan. Yang kuadratnya dulu kali ya. Kuadratnya ada ini, ada W-X kuadrat per 2. Tandanya minus-minus, jadi plus, tapi pindah ke sana jadi minus. Ada minus W-X kuadrat per 2. Kemudian yang fungsi X saja. Ada W-X kali L per 2. Dikurangi ditambah W-X kali L per 2. Ada berapa nih yang? Nah, ditulis saja satu-satu. W kali L kali X per 2. tambah W-L X per 2. Dari sini, kemudian satunya lagi. Ini dengan ini, tambah W-X per 2 lagi. Kemudian dari yang ini, kurangi W-X per 2. X per 2. Ini jadi sama semua, tambah, tambah, kurang, ini hilang satu. Jadi tinggal W-L X per 2. W-L X per 2. Ini saya saling hilangkan. Kemudian, yang tidak ada X-nya itu adalah W-L kuadrat per 2. Tandanya positif. W-L kuadrat per 2. Juga tandanya positif. ini negatif, ini positif. Jadi W-L kuadrat per 2-nya habis. W-L kuadrat per 2, ini minus W-L kuadrat per 2. Jadi sudah selesai di sini. M-nya segini. jadi dengan memasukkan nilai-nilai X yang sesuai di antara 0 sampai L, kita akan mendapatkan nilai momen lentur di sepanjang balok ini. Jadi kita bisa bisa tahu hanya dengan sekali membuat potongan seperti ini. Tidak perlu mencari di sembarang titik satu per satu dari A maju sedikit, maju sedikit, maju gitu sampai B. tidak perlu begitu, cukup buat fungsinya. Jadi X-nya variable, di mana variablenya adalah posisi potongan. Posisi potongan itu artinya posisi tempat di mana gaya dalam ingin kita hitung.